Persib segera umumkan pemain anyarnya. Sosok Dimas Derajat semakin santar dikaitkan dengan Persib Bandung di jendela transfer pemain jelang bergulirnya Liga 1 musim 2024 per 2025. Rumor Dimas Derajat gabung Persib, rupanya sudah sampai ke telinga interim Direktor of Sports PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan. Aditya mengakui ada banyak rumor yang hadir di masa jendela transfer kali ini. Aditya memaklumi akan hal itu karena Persib merupakan tim besar. Apalagi di musim sebelumnya, Maung Bandung sukses meraih juara dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi publik sepak bola tanah air. Namun baginya, semua rumor tersebut tak akan dibantah oleh Aditya karena kini Persib tengah melakukan proses perekrutan pemain. Ia memastikan, Persib akan segera mengumumkan rekrutan anyarnya secepat mungkin. Tunggulah, kita masih banyak diskusi internal juga negosiasi segala macam masih berjalan. Ketika sudah ada yang pasti kita pasti akan umumkan secara resmi, ujar Aditya. Manajemen Persib juga dipastikan Aditya akan terus bergerak aktif demi memenuhi kebutuhan tim. Apalagi ia sadar, Persib perlu komposisi pemain yang berkualitas agar mampu tampil apik di kompetisi domestik dan Asia. Yang pasti kita bergerak sesuai kebutuhan tim pelatih dan pasti memberikan yang terbaik tutupnya. Ciro Alvis hengkang dari Persib, manajemen langsung buka suara. Ciro Alvis dirumorkan bakal hengkang dari Persib Bandung pada jendela transfer pemain jelang bergulirnya Liga 1 musim 2024 per 2025. Namun manajemen Persib menegaskan, rumor tersebut tidak benar karena Ciro Alvis masih memiliki kontrak hingga tahun 2025. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Aditya Putra Herawan. Adit menjelaskan Ciro masih akan menjadi bagian dari Persib pada musim depan sampai kontraknya selesai. Tapi kan Ciro sampai hari ini masih ada kontrak sampai tahun 2025, tegas Adit. Hanya saja di jendela transfer kali ini, Adit mengaku tak bisa memberi kepastian soal masa depan Ciro. Pasalnya ada banyak kemungkinan bisa terjadi, termasuk hengkangnya Ciro Alvis melalui berbagai skema kepindahan. Rumor hengkangnya Ciro muncul setelah sang pemain menghapus Persib di bio Instagram miliknya. Hal itu memunculkan asumsi bahwa penyerang asal Brazil itu akan angkat kaki dari tim Maung Bandung. Jadi ya kita belum ada update lagi, tutupnya. Statistik Tironi Del Pino dipelajari, pertanda Tironi kembali gabung Persib. Perubahan jumlah kuota pemain asing di Liga 1 musim 2024 per 2025 menjadi delapan, membuat Persib Bandung berniat melakukan penambahan pemain asingnya. Salah satu pemain yang kabarnya akan diboyong Persib adalah pemain asal Spanyol, Tironi Del Pino yang rumornya bakal kembali memperkuat Persib di kompetisi Liga 1 2024 per 2025. Kabar kembalinya Tironi ke Persib, muncul setelah jajaran pelatih Persib Bandung mulai menghitung statistik gelandang berusia 33 tahun itu, saat berkarir di Thailand. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Aditya Putra Herawan. Dia mengungkapkan bahwa Tironi memang masih menjadi bagian dari Persib. Hanya saja di musim sebelumnya, Tironi terpaksa dipinjamkan ke Raca Buri FC setelah Persib mendatangkan Stefano Beltrame untuk meningkatkan daya gedor di sektor depan. Tironi masih ada kontrak, masih ada diskusi juga dengan tim pelatih, sedang juga melihat data statistik saat dia main kemarin, ujar Aditya. Di singgung masa depan Tironi bersama Persib, Aditya belum bisa memberi kepastian dan akan segera diputuskan secepatnya. Terlebih saat ini, Persib masih memerlukan waktu untuk mengkalkulasikan data statistik dari Tironi di musim sebelumnya. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan tim pelatih, tapi memang masih ada kontrak tutup Aditya.